Intro I just know I have to get my babies out, like that's the root of my mind Ayah ini sedang mau belanja keluar Dan dia punya firasat, eh gue harus balik lagi ke rumah, kayaknya ada ketinggalan sesuatu Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya, dan rumahnya tuh sudah dilahap api Dan dia tiba-tiba ingat, wah putri-putri kecil saya masih ada di dalam rumah Dan akhirnya si ayahnya tidak peduli dengan hidupnya Lalu dia hanya teringat putrinya, dia langsung masuk ke dalam rumah Untuk menyelamatkan putrinya Ayahnya benar-benar mencintai putrinya Sampai dia benar-benar menyelamatkan kedua putrinya Dan dia juga terluka di bagian tangan kepala Benar-benar bagi aku dia seorang pahlawan ya Banyak orang berkomentar bahwa si Lelukas itu pantas untuk memenangkan perhagaan sebagai ayah terbaik Dia merupakan ayah sekaligus pahlawan yang luar biasa setelah banyak orang-orang mengetahui tentang ceritanya Nama pasangan suami istri ini adalah Sian & Brown Sian & Brown begitu bangga mempunyai putri kembar yang begitu cantik Putri kembarnya bernama Milan dan Malaysia Mereka baru saja berumur 18 bulan Putri kembarnya merupakan cahaya yang datang dalam hidupnya si Sian & Brown Mereka sangat mencintai kedua putrinya Pada hari itu pasangan Sian & Brown sedang kehabisan bensin Jadi dia keluar untuk beli bensin ke pom bensin Gadis-gadis kembar mereka sedang tidur lelap di lantai bawah Sedangkan ibu dan saudara perempuan Ray berada di rumah untuk menjaga mereka Setelah dia mengisi pom bensin Dan dia tiba-tiba ada merasa sesuatu hal yang aneh Dan dia segera kembali ke rumah Baru saja 15 menit mereka pergi rumah mereka sudah terbakar dan dimakan api Dan mereka menemukan rumah itu benar-benar dalam keadaan yang mengerikan Dimana semua sudut rumah itu sedang terbakar Dan anak perempuan mereka, bayi perempuan mereka masih ada di dalam rumah Sehingga Ray tidak mempedulikan Pokoknya segera masuk ke dalam rumah yang dipenuhi dengan api Lalu dia pergi ke tempat anak-anaknya berada Ayahnya pun tidak bisa melihat tangannya di depan wajahnya Di dalam rumah yang sedang terbakar itu Jadi dia pakai insting dia cuma tahu anaknya ada di kamar tidur Rumahnya itu penuh dengan asap dan api Jadi si ayahnya itu tidak bisa melihat jalan Dia hanya menggunakan insting dan orientasinya Karena sudah biasa hidup di rumah itu Jadi tahu tata letaknya dimana Jadi pakai insting sekaligus Ingatannya untuk menuju ke kamar si putrinya Akhirnya ayahnya sampai di tempat tidur Di kamar tidur Dimana anak-anak tersebut sedang bersembunyi di bawah selimut Dan ayahnya membawa si anak kemar itu Di dakapan atau dipeluk sama ayahnya Sampai dia keluar dari rumah tersebut Akhirnya mereka bertiga dibawa ke rumah sakit Dan si Milan dan Malaysia itu mengalami ruka bakar yang lumayan Dan mereka juga keracunan Akibat asap kebakaran di rumah tersebut Akhirnya si bayi kembarnya harus dirawat di rumah sakit Untuk beberapa hari Sedangkan ayahnya harus dirawat di rumah sakit Karena mengalami kebutaan dan ruka bakar yang lumayan serius Dan akhirnya mereka bertiga dirawat di rumah sakit Secara instensif dan bersamaan Kalau diingat kembali ya Si ayahnya benar-benar Sudah gak mikir apapun Dia hanya memikirkan anaknya saja Karena dia benar-benar mencintai anaknya Benar-benar dia gak mikirin dirinya sendiri Langsung diterjang lah tuh rumah yang lagi kebakaran Dan dia menggunakan istingnya untuk menyelamatkan kedua anak kembarnya Bagi aku tuh luar biasa ya Cinta ayahnya benar-benar Cinta yang sesungguhnya Cinta yang begitu besar kepada putri-putrinya Dan dia bisa mengalami kesembuhan Akhirnya setelah tiga hari dirawat di rumah sakit Akhirnya dia bisa melihat lagi Setelah dia dinyatakan buta oleh dokter Dan kata dokter ini merupakan suatu keajaiban Dan Anak-anaknya pun Ikut sembuh Si kembarnya Dan Walaupun ayahnya bisa melihat kembali Tetapi luka yang dialami ayahnya tuh Mengalami kecacatan Dan dia Akan mengalami disabilitas selama dalam bekerja Lalu rumahnya benar-benar hancur total Karena kebakaran tersebut Kendati demikian Setelah kisahnya Terekspos di seluruh media sosial Para netizen membuat sebuah kampanye Dimana Mereka mengumpulkan dana Untuk membantu ayah dan anaknya tersebut Untuk menahan hidup Kampanye tersebut awalnya Direncanakan hanya untuk mengumpulkan Uang sebesar 40 ribu dolar Terus Karena Video tentang ayahnya Yang menyelamatkan putrinya tuh Beredar luas Dan Video tersebut Menyentuh hati para netizen Akhirnya Donasi yang dikumpulin Melebihi 40 ribu dolar Dan itu mengagetkan Semua orang-orang yang membuat kampanye tersebut Karena Nilainya 200 ribu dolar Terima kasih ya Bagi anda Mengumpulkan Atau mendonasikan uangnya Karena tanpa uang tersebut Mereka mungkin tidak bisa bertahan hidup ya Karena mereka benar-benar sudah kehilangan hartanya Rumahnya Dan Ayahnya Benar-benar membuat orang lain terinspirasi Dan Menyentuh hati para netizen Kalau kalian mengerti Kata Inggrisnya Do love Ini benar-benar Ayahnya memberikan cinta Sesungguhnya Kepada kedua putrinya Yang tidak bisa dibandingkan Dengan apapun Bahkan Dengan Nyawanya sendiri Kadang-kadang Aku melihat di berita itu Banyak Banget Anak-anak yang mendapatkan penyiksaan Atau Pelakukan Kasar Oleh Ayahnya Tapi Kalau aku melihat Video ini ya Ini adalah Ayah yang harus Ada di dunia ini Semoga Ayah seperti ini ya Bertambah banyak Di dunia ini Sebenarnya semua anak Harusnya mendapatkan cinta Yang seperti ini Cinta sesungguhnya Dari ayahnya Banyak anak-anak Yang tidak dapat Merasakan cinta Dari ayahnya Karena Ayahnya mempunyai Sifat yang sangat buruk Sehingga Suka marah-marah Dan menjadikan Anaknya sebagai alat Pelampiasan Kemarahan Ketika Dia mengalami masalah Di kantor Padahal Anak-anak itu Merupakan Malaikat Yang dikirimkan Tuhan Untuk Melanjutkan Kehidupan kita Nanti Banyak anak-anak Yang Tidak merawat Orang tuanya Ketika mereka Tua Malah mereka Meninggalkan Mereka Di Panti Jompo Karena Mereka tidak sabar Menghadapi Orang tua mereka sendiri Kenapa Ketidak sabaran Itu muncul Di Hati Anak-anak Karena Kita Mendidik mereka Dengan Cara yang salah Ketika Kamu Mendidik Anak kamu Dengan Cara yang benar Aku yakin Mereka Sudah besar Nanti Akan menjadi Orang yang baik Dan sukses Pinter dalam Emosi juga Dan Bagaimana Menjadi Orang tua Yang bijaksana Dan Bisa Pinter Dalam Mengatur Emosi Ya Sebagai orang tua Kalau belum Pinter Mengatur Emosi Belum Bijaksana Yang harus Sering Belajar Belajar Dari Buku Belajar Dari Tempat Ibadah Belajar Dari Cerama Cerama Belajar Dimanapun Sampai Akhirnya Kamu Menemukan Bahwa diri Kamu Sudah Bijaksana Dan Bisa Mengatur Emosimu Dan Sering-sering Sharing Pengalaman Kamu Ini Ke Anakmu Dan Aku Yakin Keluarga Kalian Pasti Bahagia Setelah Mempunyai Sikap Mental Yang Baik Bisa Mengatur Emosi Dan Bijaksana Saya Semoga Video Ini Bisa Menginspirasi Kalian Jika Suka Dengan Video Ini Silahkan Share Subscribe And Like Dan Jangan Lupa Juga Komentar Positif Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye 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 Sampai Tidak